Tutorial Print ID Card pakai printer Epson L8050. Penasaran gimana caranya? Tonton video ini sampai habis. Oke, yang dibutuhkan tentu saja yang pertama, printer Epson L8050, try ID card bawaan printer, printable ink jack ID card blueprint, dan disini saya pakai tinta dye atau tinta biasa blueprint. Oke, jika kabel power dan USB sudah dihubungkan, kemudian nyalakan printer. Tekan tombol power. Buka aplikasi Epson Photo Plus. Aplikasi ini sudah terinstal pada saat install driver printer. Pilih menu ID card. Standar ukuran ID card adalah 54x86mm, lalu tekan OK. Ini dia tampilan settingannya. Untuk menambahkan desain yang mau di print, klik ikon paling atas ini. Di sini saya sudah siapkan desain dua ID card depan belakang dengan orientasi yang berbeda, portrait dan landscape. Kita masukkan dulu yang bagian depannya. Klik OK. Sesuaikan posisi desain ke dalam kotak. Tarik ke ujung atas dan ujung bawah, lalu klik center align agar desain menjadi center. Tambahkan lagi desain ID card lainnya. Tadi sudah portrait, sekarang saya masukkan desain yang landscape. Tarik ID card ke kanan, tarik ke ujung atas dan bawah, klik center align. Biarkan settingan default, klik start printing. Klik OK. Tunggu sampai lampu indikatornya menyala. Jika sudah menyala, ambil try ID cardnya. Nah, ini yang paling penting. Sebelum print, wajib bersihkan dulu sisa tinta bekas print sebelumnya pakai lap atau tisu. Bersihkan pinggiran kotaknya. Nah, ini kelihatan masih ada bekas tinta yang tersisa. Jika sudah bersih, masukkan inkjet ID card blueprint. Ada tanda nomor 1 dan 2 seperti di aplikasi. Masukkan try ID card sampai garis petunjuk ini. Lalu tekan ikon ujung kanan untuk memulai cetak. Nah, ini dia hasil cetaknya. Karena disini saya pakai tinta dye atau tinta biasa, kita harus nunggu sekitar kurang lebih 2 menit sampai tinta kering. Tapi kalau teman-teman mau yang langsung kering, bisa pakai tinta art paper. Oke, sembari nunggu kering, kita bisa setting bagian belakangnya. Hapus ID card bagian depan. Klik delete. Pasukan desain bagian belakang. Oh iya, teman-teman juga bisa edit gambar ketajaman, kecerahan, kontras, saturasi, dan sharpness jika diperlukan. Jika dirasa sudah benar, klik start printing, klik ok. Lampu indikator sudah menyala, artinya printer sudah siap untuk mencetak. Oke, kita bersihkan dulu ya bekas tintanya. Masukkan ID card. Nah, perhatikan posisi saat membalik ID card. ID card portrait tinggal balik aja. Nah, yang landscape kita putar dulu, baru dibalik. Sesuaikan dengan tampilan yang ada pada aplikasi. Oke, jika sudah kita putar tray ID cardnya, lalu masukkan ke printer. Masukkan tray sampai petunjuk garis. Lalu klik tombol ini untuk memulai cetak. Ini dia hasilnya. Kita tunggu kering kurang lebih 2 menit ya. Jika teman-teman mau cetak banyak, keluarkan dulu ID cardnya, lalu masukkan ID card yang polos lagi. Nah, jangan lupa untuk membersihkan bekas tinta setiap selesai print. Wow, ini dia hasil cetak ID cardnya. Yang kiri warnanya cerah dan tajam, yang kanan dapat warna hitam yang pekat dan elegan. Ini bagian depannya cerah. Kalau untuk bagian belakangnya, disini warna gradasinya terlihat cantik sekali ya. Dan ini ID card hitamnya juga terlihat elegan, tulisannya jelas dan juga glossy. Selanjutnya, kita akan tes ketahanan airnya. Oke, ini ID card yang sudah benar-benar kering ya. Kita akan tes ketahanan airnya. Wow, tidak ada yang luntur sama sekali ya teman-teman. ID card ini tahan air. Demikian video tutorial kali ini. Teman-teman bisa dapetin inkjet ID card blueprint di onensor pilihan teman-teman semua. Link ada di deskripsi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.